BMAX dibuat tanggal 10 April 2015, kalau tidak salah. Sebelumnya Oikos Zion yang pecah menjadi The Crew dan BMX. 1. Carlson 2. Kela Clarissa Teddianjelita dia adalah sesosok malekat yang dikirim untuk menjadi manusia di bumi yang bertujuan untuk menolong orang lain di sekitarnya. Clarissa diturunkan ke bumi bagian timur tepatnya di Bandung, Indonesia di tahun 1996 pada bulan Agustus di hari yang ke-28 kalau tidak salah. Dia tinggal di daerah macet di Bandung yaitu daerah Riau. Banyak banget distro dan tempat makan di sana. Selain itu Clarissa juga mempunyai dua orang saudara kandung yang adalah Joel Kevin Teddy Hartanto dan Kelson Teddy Hartanto. Mungkin salah namanya, sekarang menjabat sebagai ketua PW di gereja Oikos Place of Joy. Juga sebagai gu, gembala Oikos, BMX yang merupakan Oikos terkeren sepanjang masa. 3. Kevin Teddy Kevin Teddy Hartanto Biasa dipanggil Kevin, Ketet, Keti atau Koko Kevin. Belakangan juga dipanggil Joel. Kevin adalah koko dari Clarissa tadi. Kevin terkenal suka ganti-ganti gaya rambut. Kevin sangat bergemar bernyanyi, seperti ini. Kevin memberkati banyak orang melalui pelayanannya. Kami percaya dimanapun Kevin berada, pelayanan dimanapun, pasti akan selalu jadi sumber berkat. 4. Mei 5. Richie 6. Ardi Ardi senior BMX kelahiran Papua yang besar di Batam. Ardi adalah seorang prodigi dalam bidang musik. Khususnya untuk instrumen bergigi putih hitam, keyboard, piano, delal. Saat ini Ardi sedang menjalani plajemen sebagai guru serta bekerja sebagai sales oktus. 7. Audrey 8. Robin Lalu datanglah saudara Christo, pria asal Bekasi, berlogat Jawa dan berkediaman di Jakarta. Christo adalah salah satu member pertama BMX. Dia menyukai memasak, bermain musik, dan punya museum funcopop. Christo Perlin adalah anak pertama dari dua bersaudara. Lahir di Jakarta pada tanggal 8 Desember tahun 1995. Christo Perlin menyelesaikan gelar sarjananya dari Monash University dan berhasil menyelesaikan gelar masternya di universitas yang sama. Christo Perlin juga mendapatkan gelar dari William Anglis. Nathan Nathan Prayogo Juanda Pria yang berasal dari Surabaya ini kerap membuat orang salah sangka dengan umurnya. Ada yang bilang dia 35 tahun, ada yang 29. Sungguh membingungkan. Menyebut dirinya Nathan bukan Nathan. Sering juga dibilang mirip toko kartun sesuatu. Nathan sangat jago bermain musik, baik gitar, bas, piano juga bisa. Kitty support di Oikos BMX. Mengerti banyak tentang teknologi dan juga suka berfoto-berfoto dan tidur. Yang membawa temannya. 10. Eugene Jiyun 11. Benedict, drummer yang sekolah drum terus pindah ke NYU. 12. Jaslyn Kustomer apartemen kokal son permulaan migrasi Bandung besar-besaran. 13. Tasya Natasha Aprilia Harris, more commonly called Tasha, was born in Bandung on April 19, 1997, age 21. Zodiac Aries She is the eldest son of Mr. Miming family, and has a little brother named Hansel. Along with Ridwan, Ariel, etc., she completed her senior high school in SMA K1BPK Pennebar. One most favorite private school in Bandung, applause. Tasha is currently pursuing a bachelor degree at William Anglis, whilst also working at a hotel. Tasha is a certified petite girl, as mentioned on her Instagram bio. 14. Ewi Ewi wanita asal Bandung yang lahir pada tanggal 12 September tahun 1997 ini mempunyai banyak talenta dan hobi beragam termasuk video editing, gym, makan sehat, fotografi, dan lain-lain. Keunikan Ewi adalah tinggi beliau di atas wanita-wanita pada umumnya. Selain itu, Ewi juga bisa disebut sebagai ensiklopedia film serian serta video lucu dan video-video YouTube. 15. Lele Lefina Wirawan adalah wanita kelahiran Bandung, Ciamis tepatnya. Dia sekarang berumur 21 tahun. Dia lahir pada saat tahun baru yaitu tanggal 1 Januari tahun 1997. Sekarang dia sedang melanjutkan pendidikannya di Dermal Science di Victoria University. Ciri-ciri Lefina adalah tinggi, putih, cubi, dan ia berambut wafi coklat. Ia dikenal sebagai psikopat yang suka membunuh binatang. Ia juga suka menggigit-menggigit dan merames-merames. Lefina adalah pemilik belu. Ayuti, dia bisa menghias kuku dengan banyak model. Instagram Lefina adalah at Lefina Wirawan. Ia juga memiliki banyak foto aib. Nomor teleponnya plus 61452-399-386, tetapi ia sudah punya pacar yang bernama Gilbert Chandra. Kemungkinan ia juga ingin membuka klinik kecantikan setelah ia lulus nanti. Sekian. 16. Dudu Ritwan, seorang kakak Oikos laki-laki friendly ngajak kenalan dulu pas pertama ketemu. Cuman pas di Oikos kalau diam keliatannya kayak lagi marah dan galak. 17. TTF, Stephanie Wiraharja lahir dari keluarga berdarah Palembang dan Bandung. Dia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Saat ini, dia sedang mencari jodoh yang terbaik bagi kehidupannya. Padahal waktu SMA ada cowok terbaik yang deketin dia inisialnya RN. Hobinya sioping, bengong, dan gantungin cowok, sedang menyelesaikan bachelor degree di RMIT. Graduation Desember ini tapi baru lulusnya tahun depan. Mudah dikenali dengan suaranya yang cempreng. 18. Ariel Ariel Nusantara Wijaya Biasa dipanggil Ariel adalah pribadi yang mirip Doraemon. Punya doppelganger tapi dari beda ortu, kadang ngeselin tapi kadang jaga baik. Main gitarnya jago, main saboteur juga lumayan jago. Berasal dari Bandung, lahir tahun 1997. Zodiac Aquarius, disebutin terus, suka fotografi dan coffee keliatannya. Kuliah di RMIT. Abis ini mau ambil master, good luck. 19. Richard Pada tahun 1996 tanggal 26 Agustus lahirlah Richard Owen sosok yang tampan sejagat raya. Brad Pitt, Johnny Depp, dan Chris Hemsworth pun lewat. Richard mempunyai karisma dan humor yang sangat tinggi hingga banyak wanita yang jatuh hati. Kepadanya, salah satu ekspresi yang dapat menggambarkan sesosok Richard adalah, All girls worship the ground he walks on. Ia juga mempunyai suara yang dapat melelehkan hati wanita maupun pria. Kecepatan berbicaranya dapat mencapai 200 km per jam, sehingga terkadang orang-orang sekitarnya tidak dapat memahami apa yang dimaksud. Terkadang Richard dipandang sebagai sosok yang cuek dan kurang sensitif. Hence, leaving a trail of broken hearts, dia juga tidak bisa berbicara Sunda meskipun lahir di Bandung. Sungguh aneh, fun fact. Ia juga sangat handal bermain gitar. Skill gitarnya dapat dibilang telah mencapai level Jimi Hendrix. 20. Dandy Dandy Kurniawan Akrab dikenal dengan Sapaan Dandy. Dandy dalam ejaan bahasa Inggris adalah seorang anak hasil dari perkawinan kedua orang tuanya yang lahir pada tanggal 5 November tahun 1996 di antara pukul-pukul 0 sampai pukul 24. Dandy mengembang pendidikan sekolah menengah atas di SMA K1 BPK Penabur Bandung sebelum memutuskan untuk merantau ke negeri Kanguru, Australia. Dandy memulai studinya di Australia dengan mengambil jurusan bisnis di Monash College sebelum, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi bacelornya di RMIT dengan jurusan bisnis finance. Dandy dikenal dengan kecintaannya akan produk Apple, mulai dari tas, handphone, serta jam tangan semuanya bermerek Apple, atas berkat Tuhan YMA. Akhirnya Dandy dapat menyelesaikan studi bacelornya tepat pada bulan November tahun 2018 dengan nilai yang cukup saat ini. Dandy sedang sibuk untuk menikmati hari-hari terakhirnya di Melbourne sebelum bertolak balik alias For Good ke Indonesia pada Januari tahun 2019. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Monash yang tadinya mau masuk Oikos X X X X tapi tidak diterima, maaf tidak boleh, sebut merek. 21. Kevin Kevin Kurniawan adalah seorang anak keempat dari empat bersaudara dari keluarga Abun. Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1997, akhirnya lulus dari Universitas Mona setelah menambah satu semester tambahan di Melbourne dengan GPA, standar. Akrab disapa dengan Garepus Yomai. Setelah ditolak berulang kali dalam seleksi pemilihan leader BMX, Kevin Kurniawan akhirnya masuk juga dalam salah satu leader pada tahun terakhirnya, yang memiliki ciri khas rambut yang tidak pernah turun dan kerjaan setiap harinya hanyalah mager dan nonton Youtube dan Skype. Dan akhirnya Kevin balik juga ke kota asal di mana dia dilahirkan setelah menetap di Melbourne selama tiga tahun lamanya. 22. Rafael Rafael Juan Gondo Kusumo berasal dari Jakarta dan ia menempuh pendidikannya di Monash University, Majoring in Economics and Finance. Ia memiliki jamur di pipi sebelah kirinya dan dikenal sebagai orang yang perkataannya sangat pedas. Rafael memiliki pacar yang bernama Sena dan mereka telah bersama selama satu tahun lamanya. 23. OJ 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 A juga kerap dipanggil OJ Ojon OJ lahir di Surabaya dan merantau ke Melbourne untuk meraih gelar S1-nya di Universitas Monash. OJ adalah member BMX yang dikenal bermuka bulat bagi bulan, bersuara khas lembut dan pelan, serta punya hobi unik yaitu bersih-bersih. Setelah menyelesaikan studinya di Melbourne, OJ sekarang masih menuntut ilmu bahasa Mandarin di Shanghai. OJ sampai sekarang, benar-benar masih tidak jelas seperti bantuan yang dikenal. OJ juga dikenal sebagai pengguna BMAX yang dikenal sebagai pengguna BMAX yang dikenal. Datanglah si kembar. 26. Karina Wanita kelahiran tanggal 10 Maret tahun 1998 ini bersekolah di RMIT dan mengguluti bidang animasi. Tarina adalah saudari kembar yang lahir beberapa menit lebih awal dari Karissa. Karissa Karissa Putri Sasmita, born Surabaya, 10 March 1998, also known as Katz, is an international Indonesian painter and artist who is well known for her drawing named Susana. Naik Teo The painting depicts a lifestyle of traditional paranormal entity in Indonesia when she is not working during the day. After becoming an international artist, Karissa decided to pursue her study in Melbourne in 2017, where she met a wonderful cell group. All of her friends said that Karissa is a kind and gentle artist and they are thankful for her. Inilah orang paling unik di BMAX, 28. Adriel, 29. Samuel, inilah teman SMA Clarissa, 30. Senna. Senna is a good person, friendly with each other. Even with many people around us call you, Blackie, you still respond in positive. Ha ha ha. Forgot knew you from whom, but the one that I remember that she has the same previous study country before going to Aussie. If we type down your name in Google, it's shown that your name, Senna, is come from Scottish baby name that have a meaning, God is, gracious. So it actually good name for you which have a good meaning behind it. Nice meeting you, Senna. Good luck for your life plan and anything in your future life. Cheers, Dandy. 31. Carita, menenukan poj dari Google. Carita Tan, satu-satunya anggota BMX yang dari Medan, menemukan poj dari Google kata kunci, gereja Indonesia di Melbourne, sekarang kerja di Kilaini Kopi Tiam dan di tempat susi. Tiba-tiba datanglah pencetus receh-receh dari yang super receh. 32. Ivan. Ivan Renaldi Setiawan. Ivan atau lebih sering dikenal dengan nama Ivan Tatkuda adalah orang Indonesia dengan muka tipikal. Orang Cina, banyak yang mirip, bisa disamakan dengan tentu korek api atau cotton bud. Self-proclaim. Rajanya Jok receh, memiliki hobi bermain badminton. Walaupun ngerasa paling jago tapi sebenarnya pas-pasan skill mainnya. Memiliki seorang adik bernama Hans yang menjadi anak kesayangan orang tuanya, setiap kata, CP, terdengar, langsung hal pertama yang diingat adalah Ivan, Goodman with a great heart, jadi Gabi, apalagi yang kamu tunggu. Dan juga skater boy dari Sydney. 33. Jovi. Jovi Linaldi berasal dari Bandung dan telah menyelesaikan kuliahnya di Blue Mountain dengan jurusan Hospitality. Jovi memiliki hobi yang lumayan unik, yaitu bermain skaterboard. Pada saat ini, dia bekerja sebagai porter atau veledriver atau yang lain, takut salah di Hotel Hayek, Melbourne. Selain Ivan, datang juga lah Ratu receh yang makin menyetar buruk wabah receh BMX. 34. Felis. Felis adalah adik dari Christopher, sedang menempuh pendidikan di Monash University, dan tinggal di Clayton. Konon katanya bisa dibilang mirip Ursula dari The Little Mermaid, tapi berita ini belum dikonfirmasi. Receh menyaingi Ivan serupa tapi tak sama, di samping wabah receh. BMX juga dijajah keluarga yang terlalu gemar berbicara. 35. Jason, sodara Kevin, Gacerewetsi, adalah anak keduanya Bapak Alim Ameng, Handoyo dan Ibu Elisa. Lahir tanggal 29 Januari tahun 1999, memiliki koko bernama Ivan dan adik bernama Nadia, setaka kembaran bernama Ariel. Memiliki hobi bernyanyi dan bermain musik, juga bermain tenis meja, dan hobi sampingan menjadi diri memproklamirkan Playboy. Dengan mantannya yang banyak, berkuliah di RMIT dengan jurusan pengusaha. 36. Josia Anepupoj, dari Google juga lot. Wow kita top list. Josia Abiezer adalah seorang laki-laki berasal dari kota Jakarta. Orang-orang banyak mengenal dia melalui bakat musiknya yang luar biasa dengan fokus pada drum dan strings. Dia juga bisa dikategorikan sebagai orang yang cukup humoris, agar if you know the man. 37. Felita Felita Arisandi, alias Cipoya itu jelit porno. Cik kecil yang suka tidur di mana, mana. Baru kenal BMX 6 bulan terakhir sebelum dia foregood. Tapi ini pasti 6 bulan terbaik dalam hidupnya. Keahliannya adalah Colin Ice, dan gampang banget nangis. Tidak, saya sempat. Omong sempat. From here and then, comes the storm that silenced every breathing sound and a new race of human rises, striking like thunder and lighting in broad daylight. The R.I.S.A. of B.B.U.N.Y.I.T.S. 38, Nadia S.S.D.T. Nadia Trivenahandoyo, extremely talkative and renpong member of BMX. Nadia Trivenahandoyo, commonly known as Na or B.B.N.Y.1, was born in the year of Warsaw 2002. She is a short girl, rewarded as the most talkative girl in BMX who can't stop talking in every single second. Yet she can't live without makeup and always curls her hair before she left home. She was introduced to BMX family by her cousin Kevin Kurnayawan. Nadia Trivenahandoyo is the founder of S.S.D.T. A slang acronym stands for Serious Sumpademi 2 and means really, really serious without jokes with hyperbole terms and always says, She is a cock B.I.S.A. She is studying at Trinity College and still deciding for her next steps and still exploring the world to find her passion. 39. O.B. O.B. Palista adalah anak dari bapak ibunya. Beliau memiliki seorang adik namanya Dev. Bapaknya dia suka fotografi. Ibunya adalah blasteran Belanda Someting gitu. Beliau baru datang ke sini September tahun 2018 dan sekarang telah selesai semisatunya. Beliau ambil jurusan art dan yang sudah seperti Anda semua tahu anak-anak art itu sedikit unik dan aneh. In a good way, beliau gak hanya jago di bidang art, visual art tapi juga jago di art yang lain yaitu musical art. Beliau mengklaim bahwa beliau sangat jago dengan bermain viola, tapi beliau sangat berbakat jegai dalam bermain piano dan gitar. Beliau sekarang melayani sebagai pemusik di gereja Oikos. Place of Joy juga menjadi anak kreatif. Beliau juga adalah salah satu member Oikos terkeren sepanjang masa yaitu Bemek. Konon katanya mukanya mirip sama Falak, Golung dan banyak binatang. Sekian, 40. Fiona Fiona Finella Budi Susilo Adalah adik dari Felicia Budi Susilo, yang tidak ada hubungannya dengan mantan presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono. Fiona berasal dari Semarang, lebih tepatnya kota Rembang. Fiona ini orangnya ramah, cantik, baik hati, dan rajin. Sedang menjalankan pendidikan di Trinity Colege bersama teman-teman lainnya dan Fiona ingin mendapatkan nilai bagus agar bisa masuk milieu dan membanggakan orang tua. Sungguh berhati mulia. Fiona juga sering mengurusi Nadia dalam berbagai hal tapi sebagian besar dalam pelajaran karena Nadia dibanding Fiona itu lebih malas. Karena Nadia hanya mau jadi make-up artis saja. 41. Gredia Fallen Gredia Fallen juga akrab dipanggil Gredi atau Fallen adalah wanita asal Jambi yang berbadan mungil dan mempunyai karakter suara unik yang menyerupai kontestan-kontestan Indonesian Idol. 42. Pelin Pelin teman Nadia yang baru bergabung di BMX dan baru merayakan ulang tahun ke tanggal 17 November lalu. 43. Stephanie Di tanggal lahir, tanggal 19 September tahun 1997. Famous quote Saya muat questions that make me overthink every day. What should I eat for tomorrow? Teringkali dikenal dengan stage name. Stay Anthony adalah wanita tercantuk sejagat raya. Dalam setiap hal yang mesti lakukan, ia selalu anggun dan badai. Kecuali satu, ia kerap tidur seperti babi hingga tidak satupun orang maupun alarm dapat membangunkannya. Fetish, mainan hiasan pita merah kuning, mencoba masuk ke troli untuk ngetes muat atonda. 44. Gavriela Dikenal dengan nama akrab, Gav adalah seorang interior desainer yang bertalenta dan berharisma. Dalam waktu senggang, Gavriela sering berkeliling dunia dan mendokumentasinya, lalu merangkapnya dalam hashtag tagar Gavriela. Terima kasih telah menonton!